ini dia daun kenikir tumbuh dengan baik ini adalah beberapa tanaman guys ya tulur kembangis wadah tua kabur tenang angin kemudian pada tumbuh semua keperhatikan ini adalah posisi di pinggir jalan jadi tidak sengaja ditanam namun memang karena tanahnya subur maka biji-bijian tertiup angin ini akan tumbuh di sembarang keempat beginilah penampakan tohon pinggir ataupun tanaman pinggir kalau kita perhatikan dalam jarak dekat batangnya itu ada semacam seperti apa ya kayak bulu-bulu halus gitu seperti bulu-bulu halus jadi kalau kita pegang sekilas mempak nampak rasanya kayak sedikit kasar warna hijau bentuk daunnya majemuk seperti ini jika pohon ini sudah tua maka dia akan memiliki bunga nanti kita cari pohon genikir ataupun tanaman tanaman kenikir yang sudah berbunga kita cari ini dia ini kayak gini nih tanaman kenikir kalau sudah tua maka maka dia akan berbunga seperti ini cukup cantik bunganya cukup cantik warnanya seperti agak-agak merah muda gitu loh jadi bunga ini akan kemudian menghasilkan biji nah kaya 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 biji ini nah seperti ini akan coba saya ambil nah seperti inilah bentuk dari biji tanaman kenikir seperti ini ini biji yang sudah tua seperti ini bisa langsung ditanam maka yang seperti kita saksikan tadi ini adalah biji-biji yang tertiup angin kemudian tumbuh di mana dia terjatuh oke kita tetap ketiga ini kita akan terškan lagi ini kita coba cari semula cari tanaman kenikir yang ada sekitar pekarangan rumah ini dia tanaman kenikir kenikir ini memiliki rasa agak-agak getir tapi bagi yang sudah terbiasa ngelalap tanaman kenikir ini maka rasanya sangat enak sekali daun kenikir atau biasa disebut ulam raja ini mengandung antioksidan guys antioksidan yaitu berupa senyawa alami yang berama fenolik dan karet karotenoid jadi fungsinya fenolik dan karet on karet karotenoid kehangi lejan gagal ngomong pas apa jadi ya gue bahasa latin karotenoid nih berfungsi untuk mencegah sel tubuh supaya tidak terkena stress oksidatif imbasnya adalah penyakit kronis penyakit kronis itu seperti jantung kanker dan lain-lain nah ternyata daun kenikir yang sekilas mungkin sepele yang selama ini kita tahu hanya sayuran ataupun alapan biasa ternyata fungsinya cukup banyak sangat luar biasa fungsinya yang pertama fungsi daripada daun kenikir ini manfaatnya ini mengandung serat yang tinggi jadi kayak serat daun kenikir ini kayak serat sehingga bisa melancarkan pencerahan buang air besar menjadi lancar kemudian yang kedua daun kenikir ini juga meningkatkan nafsu makan guys karena daun kenikir ini dikatakan mengandung zat koniferil dan kuer cetin kemudian selanjutnya yang ketiga daun kenikir ini juga mengandung zat yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi dan darah tinggi ataupun hipertensi jadi kalau kita sering mengkonsumsi tanaman kenikir ini maka akan mengurangi resiko terkena serangan darah tinggi ataupun hipertensi yang keempat mencegah diabetes tanaman kenikir ini juga mengandung zat yang mampu mengurangi kadar glukosa dalam darah sehingga mengurangi resiko terkena penyakit diabetes Oleh karena itu bagi anda yang rajin memakan daun tanaman ini bisa anda gunakan untuk lalapan kemudian bisa juga direbus atau bahasa jawanya gulubat ini maka bisa eh terhindar dari penyakit diabetes dan yang terakhir tanaman kenikir ini juga mampu menguatkan tulang guys karena mengandung zat yang berfungsi untuk menguatkan tulang kita sehingga tulang tidak kropos Oke kita kembali lagi kita lihat sebentar kita cek kembali ini tanaman kenikir yang masih muda ini belum berbunga jadi masih muda sekali nah biasanya yang kita ambil ini pucuk daun yang masih muda bagian pucuknya saya contohkan ini nah nah seperti ini pucuk daun muda ini ini dicuci bersih bisa langsung dimakan dengan menggunakan sambal ataupun ini bisa juga direbus dulu jika yang tidak terbiasa lalapan mentah boleh direbus dulu jadi bisa dengan cara mengkonsumsinya langsung dengan camilan ataupun bisa di sayur jadi itu beberapa manfaat pohon atau tanaman kenikir ini jadi bener-bener akeh dikasih hati yang pertama mau ya melancarkan peceraan jadi sing sering kebebelan weh sing ngeleng-ngising orang mutu-metu ngatasi jadi next ring lalapan godong kenikir ini ya godong curing weh bisa lancar naf pencernaan terus nambah nafsu makan sing males-malesan madang weh akeh lanapan dia terus nuruna tekanan darah tinggi terus mencegah diabet kalau menguatkan tulang di tulangnya menorak robos jereh ewe jereh para ahli yang lebih